halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya tapi sebelum lanjut ke videonya jangan lupa like, komen, subscribe dan juga nyalain tombol loncengnya supaya apa? supaya anda tidak ketinggalan notifikasi video terbaru dari saya jarak bukanlah pemisah untuk kita saling berbelanja berbelanja apa guys? berbelanja anggrek pastinya anggrek tebu merupakan anggrek terbesar di bumi anggrek tebu merupakan anggrek terbesar di bumi nama ilmiahnya adalah gramatopilum spesiosum nah di video kali ini saya akan memberikan tips atau tutorial cara membedakan anggrek tebu merah tebu merah dan juga tebu melintir tetap disini ikutin saya terus ya selain keindahan bunganya, anggrek tebu, diminati, para pecita anggrek semuanya karena untuk planenya itu sangat bagus ya tanamannya sangat bagus banget apalagi ditaruh di pot kayu kopi seperti ini lebih eksentik nah cantik ya ini lebih cantik banget apalagi satu rumpun seperti ini satu rumpun gede nah yang saya bikin video ini adalah tebu sumatera ya tebu sumatera jadi tebu sumatera itu tebu merah tebu merah ya untuk tebu sumatera itu tebu merah semua tapi untuk bunganya itu ada yang melintir dan juga ada yang bulat nah untuk contoh bunga tebu merah yang bulat itu seperti ini ya cantik banget bunganya gede banget untuk tebu merah bulat nah untuk tebu merah keriting itu bunganya seperti ini ya untuk tebu merah keriting bunganya seperti ini nah untuk bunganya itu merah keriting cantik banget ya untuk kebesaran bunganya itu lebih besar merah yang bulat jadi para pencetanggrek semuanya kalau beli tebu itu harap berhati-hati ya karena tebu sumatera itu merah semua jadi kalau mau tebu merah yang keriting atau tebu merah yang bulat harap hati-hati para pencetanggrek semuanya nah terus tipsnya apa sih perbedaannya apa sih untuk membedakan mana yang bulat mana yang keriting nah langsung aja ya untuk daunnya untuk daunnya di serat-serat daun seperti ini ya di serat daun atau di tengah-tengah daun seperti ini untuk yang merah bulat itu daunnya sangat tebel banget ya ini serat daunnya ini sangat tebel banget dan juga untuk daunnya itu ada bengkok-bengkok sedikit nah seperti ini agak bengkok-bengkok sedikit kalau yang tebu merah biasanya agak temit bengkok-bengkok sedikit seperti ini ya untuk yang tebu merah biasa seratnya tebel untuk tapi untuk daunnya itu daunnya agak melintir-melintir seperti ini daunnya melintir tapi bunganya bulat nah untuk yang tebu merah ya untuk yang tebu merah itu seratnya itu sangat tipis banget yang tebu merah melintir itu serat daunnya itu sangat tipis banget dan juga untuk daunnya itu tertata rapih ya untuk daunnya itu tertata rapih jadi di selat-selat daun itu sangat rapat banget ya untuk tebu merah melintir di selat-selat daun sangat rapat banget dan juga untuk daunnya itu gak ada melintir jadi daunnya itu sangat tertata rapih untuk tebu merah yang melintir nah seperti ini cakep banget dewasa wow mantap oke mungkin cukup sekian dulu ya tips tutorial dari kami terima kasih yang udah nonton semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini ada dendrobium rosemary